Lebih tepatnya mungkin antara di era paleometallic jatuhnya di 117 itu. Ini tatanya harusnya ada gitu kan. Nah, satu tempat pembacaranya situs Gunung Padang. Sumber airnya ada Cikuta, ada yang besar di situ. Kemudian lokasi pemukiman Cipanggulan itulah yang kira-kira kita bisa duga itu sebagai pemukimannya. Sisa manusia yang seumur yang membangun konstruksi Gunung Padang itu, saya temukan rangka yang bisa saya korelasikan itu temuan rangka bukan di Gopon tapi di Subanglarang. Jadi Subanglarang itu merupakan bagian dari... Kalau bicara budaya mari serahkan apa yang Anda hipotesakan. Nah, saya mengatakan itu istilah hipotesa bukan asumsi. Hipotesanya sudah kuat, saya sampaikan. Di situlah sebenarnya sudi perbatasan terjadi. Yang dibutuhkan oleh arkeologi itu dari disiplin Bantu adalah analisisnya bukan asumsi yang dibangun itu. Dalam pembahasan sebelumnya, Palut Fiondri, seorang arkeolog dari BRIN atau Badan Riset Inovasi Nasional menyebutkan, jika umur budaya dari Gunung Padang adalah 117 tahun sebelum masehi. Dimana tahun itu berada di zaman paleometallik. Seperti apakah gambaran orang-orang yang berada di zaman paleometallik ini? Lebih tepatnya mungkin antara di era paleometallik jatuhnya di 117 itu. Di situ sebenarnya pada saat kita lihat antara kehidupan di era neolitik dan paleometallik itu, ada beberapa variable yang pasti ada di situ. Jadi ibaratnya misalnya Kucaran Inggrat mengatakan ada tujuh budaya universal, seperti bahasa, teknologi, kemudian mata pencarian. Nah, kalau di era itu paling enggak ada empat variable. Satu, lokasi pemukiman, tempat bermukim. Yang kedua, sumber air. Yang ketiga, lahan bercocok tanam. Bercocok tanam bisa basah, bisa kering. Bisa ladang atau humah itu. Kemudian adalah lahan bercocok. Di Gunung Padang itu sebenarnya kalau kita lihat, kita gabungkan ada pundain berundak, kita lihat data sekeliling dengan adanya toponim juga, ini datanya harusnya ada gitu kan. Nah, satu tempat bercocoknya situs Gunung Padang. Sumber airnya ada Cikuta, ada yang besar di situ. Jadi Cikuta itu kan kegabungan dari aliran Ciukir sama Empang. Kemudian ada Cipanggulan juga mau ada di situ. Kemudian lokasi pemukiman, Cipanggulan itulah yang kira-kira kita bisa duga itu sebagai pemukimannya. Dan sekarang masih ada bekas-bekas lahan kumah di bawahnya itu. Ada juga yang agak basah sebelumnya, yang kemudian menjadi sawah dekat aliran Cikuta itu. Dan bukti kehidupan pada saat itu, karena dia sudah masuk daerah paleometallic di akhir masa prasejarah, teknologi gerabah itu ada. Nah, ada benda-benda gerabah yang ditemukan di situ, dari eskavasi. Kalau dikatakan 27 ribu budaya itu, yang mana yang dikatakan budaya? Ada nggak artefaknya di 27 ribu itu? Dan Loop mengatakan, itu dalam teorinya, itu juga diacu oleh arkeolog di Indonesia. Padahal saat itu, mereka tinggal di lereng-lereng perbukitan, membentuk pemukiman itu berundak-undak mengikuti lereng-perbukitan itu. Jumlahnya nggak banyak, antara 75 sampai 100 orang dalam satu pemukiman itu. Nah, disitulah mereka saat itu mengembangkan budaya bercocok tanam, juga sudah domestikasi, mengembangkan pertanian, dan kelompok masyarakat yang sedikit itu kemudian membangun peradaban untuk kebutuhan religinya. Membangun konstruksi batu. Kenapa batu yang mereka gunakan pada awal-awal itu, itu bukan material yang paling dekat dengan yang gampang mereka temukan. Zaman paleometallik atau zaman perundagian adalah periode akhir prasejarah atau yang lazim disebut sebagai zaman logam. Kata perundagian berasal dari bahasa Bali undagi, yang artinya seseorang yang memiliki ketenampilan jenis usaha tertentu, seperti pembuatan gerabah, perhiasan, kayu, batu, dan logam. Ciri-ciri kehidupan pada zaman perungguan antara lain manusianya sudah menetap, sudah mengenal teknologi perundagian, mengenal perdagangan barter, mengenal status kekayaan, serta mengenal sistem pembagian kerja. Hasil kebudayaan inilah yang nantinya juga berpengaruh pada budaya mereka untuk memiliki kepercayaan. Pada zaman ini, kepercayaan animisme dan dinamisme adalah salah satu buktinya. Masyarakat masa perundagian tidak hanya bercocok tanam dengan berladang, tetapi juga mengolah sawah. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa mereka mampu mengatur kehidupan ekonominya dan berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan di musim yang akan datang. Menurut Kristantina, Indri Astuti dalam Jurnal Arkeologi Papua pada 2010, masa perundagian merupakan periode yang memiliki peran penting dalam perkembangan sejarah di Indonesia. Pada masa ini, hubungan antara daerah-daerah di sekitar Kepulauan Indonesia sudah terjalin. Ketika di masa lalu ditemukan oleh Belanda dalam keadaan tersebut, tutup pohon dan ilalang, sempat disebutkan bahwa Gunung Padang adalah makam. Tetapi dari beberapa penelitian yang dilakukan, tidak ditemukan kerangka manusia di dalam Gunung Padang atau di sekitar Gunung Padangnya sendiri. Ini menjadikan tanah tanya besar, kemanakah penduduk Gunung Padang? Dan kenapa Gunung Padang ditinggalkan? Kemana mereka? Kok tidak ketemu rangkanya di situ? Nah, di sinilah mungkin bisa dikorelasikan dengan kerawanan kawasan sekitar Gunung Padang itu sebagai kawasan yang rawan bencana. Longsor bisa kita lihat. Jejak-jejak longsor itu banyak sekali. Kalau kita lihat Gunung Padang dari Pasir Pokor yang dari sebelahnya itu, ada lanjapan-lanjapan segitiga itu, itu sebenarnya bukan piramid. Itu pesisai longsor. Nah, kemudian si Gunung Padang itu dilalui oleh dua sesar aktif tadi, Cikondang dan Jemandiri. Saya tidak tahu, barangkali saja saat gempa, bisa saja sumber gempanya tidak hanya itu. Mereka diperkirakan itu eksodus karena rawan bencana itu. Nah, sisa manusia yang seumur yang membangun konstruksi Gunung Padang itu, saya temukan rangka yang bisa saya korelasikan itu temuan rangka, bukan di Gopawan, tapi di Subanglarang. Jadi, Subanglarang itu merupakan bagian dari sisa jejak budaya Austronesia yang sudah kena logam. Saya temukan, paling tidak saya sudah menemukan lima rangka di situ. Ada satu utuh. Umurnya sekitar 45 tahun sebelum Masehi. Nah, kalau angka itu diambil, itu setara dengan umur budaya yang saya temukan di teras atas Gunung Padang, di teras 4, antara 4 dan 5. Kenapa di Subanglarang itu umurnya dapatnya 4-5 tahun? Harusnya lebih tua dari itu. Karena lokasi itu sudah ditanami jati. Nah, apabila ada usur karbon di bawah tanah itu, terintervensi oleh akar tumbuhan segala macam itu, umurnya akan lebih muda. Dan dari teori yang disampaikan oleh para peneliti yang lebih senior, para peneliti dahulu, di persebaran budaya Austronesia itu di Jawa Barat, itu paling tua sekitar 500 tahun sebelum Masehi katanya. Itu kan ibaratnya bisa kita sampaikan seperti ini. Saya ingin sampaikan seperti ini. Pada saat orang bermukim, setelah pemukimannya ajak, sudah settle dari situ, baru membangun tempat peraksanaan keagamannya. Tidak ada tempat keagaman dulu, dibangun baru pemukimannya. Jadi wajar rasanya, bahwa umur budaya yang terkait dengan pemerjaan leluhur di Indonesia bagian Barat, itu lebih mudah dibanding umur budaya yang ditemukan di darah lain di Indonesia. Terima kasih.